Iya salah satu ya mas bukan yang termahal, salah satu film horor produksi Soraya Films yang lumayan mahal, termahal lah kita bilang. Rangenya saya sebutkan sekitar 20M dan masih berjalan karena saat ini kami masih melaksukan promosi. Baik di media sosial, kemudian di public transportation, nanti juga mau ada off air dan lain-lain which is angkanya masih akan naik sih. Apalagi kalau promosi film itu kan harus jor-joran ya, bagaimana sih trik untuk mempromosi film Jeritan Malam ini? Oke kalau kita bicara trik promo, kalau kita sebut bahasanya cinta itu hari gini ya. Oke kita harus underground which is kita harus off air jatuhnya sih. Jadi BTL tetap ada dalam hal ini tetap tadi saya bilang public transportation dan lain-lain. Tapi harus kena ke masyarakat langsung. Itu dia kami punya campaign sebenarnya. Bahwa salah satunya adalah pemimpin nasional mendukung perfilman nasional. Mitos adalah bagian budaya. Which is itu relate dengan film Jeritan Malam yang tadi kita sudah bahas sedikit ya gitu. Tapi kembali ke bagiannya Jeritan Malam. Kenapa bisa setinggi itu budgetnya? Sebenarnya bukan karena CGI. Banyak film mahal karena CGI. Film ini mahal karena biasanya film Indonesia itu shooting bisa dibilang, apalagi film horror. Hanya seminggu sampai dua minggu, kadang-kadang tiga minggu. Film ini kita lebih dari lima puluh hari, lima puluh empat hari to be exact. Dan itu sendiri udah bikin produksi film mahal sekali. Karena dari kru harus dibayar lebih. Lokasi-lokasi bayarnya juga lebih. Dan kenapa bisa lima puluh empat hari shooting film ini? Karena kita semua di Soraya Anderson Films punya filosofi yang sama. We're all perfectionists. We're all very detail oriented. Dan kita membuat setiap scene di film Jeritan Malam ini gak asal-asalan. Semuanya dengan planning yang bener-bener mateng. Secara acting, actor-actornya kita juga bener-bener, apa ya. Kalau ada yang kurang kita ulang lagi, kita ulang lagi. So, everything is very meticulous. Dan cara pembuatan film ini aku sendiri ngerasain sebagai actress. Itu sangat beda dengan produksi-produksi film Indonesia lain yang pernah aku alamin. Karena bener-bener, apa ya. Producer kita, Pak Sunil, Dia so passionate about what he does. Dan buat dia kalau bikin film, you know, you have to go all out. Dan kalau itu perlu waktu lima puluh hari, enam puluh hari, tujuh puluh hari. He's gonna do it. Asalkan hasil filmnya seperti apa yang kita semua mau. Mbak Phoebe, kalau untuk demand film horror itu saat ini dari kacamata Mbak Phoebe, Sebenarnya masih bagus atau tidak sih? Sangat mas. Sangat. Karena pangsa pasarnya sendiri. Di samping itu juga orang yang nonton drama, Juga akan tertarik nonton horror. Iya. Oke. Gitu. Dan kalau di film cerita malam ini, yes. Emang film horror. Tapi apa yang membuat film ini spesial, element comedy nya ada. Element drama nya, ada thriller nya, ada romance nya ada. Dan yang bikin film ini spesial, kita bisa lihat development setiap karakter dari awal sampai akhir film. Jadi film cerita malam ini bukan hanya asal, oh ada hantu, tiba-tiba kita takut, terus satu orang mati, terus the end. Enggak. Ini berarti begitu kompleks? Benar-benar kompleks, setiap karakter itu sangat three dimensional. Dan kita bisa lihat relationship yang jelas di antara setiap karakter yang bikin kita sebagai human being, sebagai manusia bisa relate. Karena at the end of the day, misi film itu untuk bisa ngehibur kita itu element hubungan antara karakter satu dengan yang lain. And if you can feel the relationship, if you can relate, itu yang bikin film benar-benar profound dan benar-benar dalam. Terima kasih.